Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo anak-anak cerdas Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar Amin Anak-anak ibu yang cerdas kali ini Kalian akan belajar bersama ibu melalui video dalam program TV Yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Bekerja sama dengan TV Tabalong Anak-anak ibu semoga bisa mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh Karena ini sangat membantu kalian dalam kegiatan belajar di rumah Yang harus kita laksanakan di masa pandemi seperti ini Anak-anak ibu kelas 3 Perkenalkan nama ibu Ibu Desi Novitasari Dipanggil Ibu Desi Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dengan materi wujud benda Setelah belajar melalui video ini Kalian diharapkan dapat Menuliskan teks informatif tentang sifat benda gas Dan dapat menyusun informasi secara lisan, tulis, visual dengan kalimat efektif Yang kedua memahami arti penting bergotong royong Yang ketiga memahami aneka jenis timbangan untuk benda yang diukur dengan cepat Nah untuk mengawali pembelajaran kali ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat dipahami Selalu diingat dan bermanfaat Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak ibu semangat? Semangat ya Wah ada rasul terbang dengan balon Hari ini kita akan melakukan pembelajaran apa ya? Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang sifat benda cair kan? Benda juga dapat berwujud gas Benda gas itu ada di mana-mana Contohnya saja udara yang kita hirup Setiap hari kita menghirup udara Udara termasuk benda gas Dapatkah kamu melihat bentuk udara itu? Bentuk udara tidak dapat dilihat Udara hanya dapat dirasakan Namun ada benda gas yang dapat dilihat Contohnya adalah awan, asap Apakah kalian tahu benda apa yang sekarang ibu pegang? Ya benar Ini adalah balon Apa kalian suka bermain balon? Ibu punya balon di tangan ibu Nah sekarang balon sebelah mana yang lebih besar ya? Ya benar Ada di sebelah kanan tangan ibu Sekarang apa wujud isi dari balon yang ibu pegang tadi? Benar Wujud isi balon itu adalah gas Nah yang akan kita pelajari Anak-anak hebat Kita jeda sebentar ya Jangan kemana-mana Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Mari belajar bersama-sama Anak-anak ibu yang hebat dan cerdas Terima kasih masih bersedia bersama ibu Mari kita lanjutkan pembahasan kita Nah kalian sudah mempelajari wujud pengisi balon yang berupa gas Nah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat benda gas Untuk lebih memahami Kita akan melakukan percobaan kecil tentang sifat benda gas Yang ingin kita ketahui Yaitu sifat dari materi pengisi balon Yaitu gas Sekarang silahkan siapkan satu buah balon Satu buah kantong plastik Buku Pulpen atau pensil Agar kalian bisa mencatat hal-hal yang kalian anggap penting dari percobaan kita kali ini Sekarang kita mulai percobaan dengan balon dan kantong plastik Pertama kita tiupkan udara ke balon ini Caranya sangat mudah Seperti kita meniupkan balon biasanya Anak-anak lihatlah setelah udara ditiupkan Balon yang semulanya kempes tadi menjadi menggembung Ini menandakan bahwa udara yang masuk menekan ke segala arah Dan membuat balon ini menjadi menggembung Jika kita membuka mulut balonnya Maka udaranya akan keluar Kita coba yuk Udaranya akan keluar Dan bentuk balonnya kembali Seperti semula Tapi Anak-anak Apakah dapat melihat udara yang keluar dari balon tadi? Tidak ya Karena memang udara tidak dapat dilihat Tetapi dapat kita rasakan Oke Sekarang kita tiup lagi ya Sekarang kita ikat Supaya udaranya tadi tidak keluar Anak-anak Jika kalian tidak dapat mengikatnya sendiri Maka mintalah bantuan kepada orang tua Atau keluarga yang lain yang ada di dekatmu Jangan lupa mengucapkan kata tolong Dan ucapkan terima kasih Jika kalian sudah menerima pertolongan Kemudian Kita simpan dulu balonnya Kemudian Kita tiup juga kantong plastik Yang sudah kita bawa tadi Perhatikan bentuk awalnya Tipis seperti ini kan Sekarang kita tiup udara melalui mulut plastiknya Sama seperti balon tadi Lalu setelah tertiup Ikat ujung mulut kantongnya Coba perhatikan kedua benda ini Balon dan juga kantong plastik Ketika kita tiupkan tadi ada udara Apakah bentuknya sama anak-anak? Ya benar tidak Balon bentuknya bulat Sedangkan kantong plastik Bentuknya mengikuti plastiknya Atau bentuk semula Jadi udara sifatnya berubah Bentuknya mengikuti wadahnya Dan mengisi semua ruangan yang ada Seperti benda ini tadi Kesimpulan dari percobaan ini Yaitu Bendaga sangat berlimpah di sekitar kita Kita bernapas menghirup gas oksigen Dan mengeluarkan gas karbon dioksida Gas tidak dapat digenggam seperti benda padat Dan sebagian besar gas tidak terlihat Gas mempunyai sifat utama Yaitu Yang pertama Gas tidak mempunyai bentuk yang tetap Atau bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya Yang kedua Gas memiliki volume atau masa yang berubah-rubah Pernahkah kalian melihat balon mengembang di udara Balon itu berisi gas helium Yang merupakan jenis gas yang lebih ringan Daripada udara di sekitarnya Hal itu menyebabkan gas melaju ke atas Membawa balon itu mengembang di udara Contoh lain dari gas yang dapat ditemui dalam keseharian adalah Saat air dipanaskan Air akan mengeluarkan uap yang merupakan gas Kita telah melakukan percobaan bersama-sama kan Percobaan tadi membuktikan bahwa benda gas mempunyai masa Semakin besar masa benda Semakin besar pula beratnya Kemudian kita akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat Di sini ibu tampilkan aneka jenis timbangan dan fungsinya Perhatikan apa yang ibu tampilkan pada layar Yang pertama timbangan beras Timbangan ini digunakan untuk menimbang beras dalam jumlah banyak Biasanya berada di dalam karung-karung Yang kedua timbangan badan Timbangan ini biasa digunakan untuk mengukur berat badan seseorang Seperti biasanya kalian apabila ingin mengetahui berat badan kalian bukan? Yang ketiga yaitu timbangan kue Timbangan kue ini biasanya digunakan oleh para penjual kue Atau untuk ibu membuat kue di rumah Biasanya timbangan ini sering ditemui bukan? Kalau saat ibu membuat kue di rumah Yang keempat yaitu timbangan gantung Biasanya timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan balita Biasanya dapat kalian temukan di posyandu untuk menimbang adik bayi kan? Yang kelima ada timbangan warung Timbangan ini juga biasanya digunakan untuk menimbang telur, bawang, dan sebagainya Biasanya dipakai oleh para penjual di pasar Yang keenam yaitu namanya timbangan meraca Timbangan ini digunakan untuk menimbang emas atau perhiasan Dan untuk alat-alat ukur benda yang lainnya Silahkan anak-anak temukan di lingkungan sekitar ya Pernahkah kalian memperhatikan asap yang ada di sekitar kalian? Banyak asap di sekitar kalian Misalnya asap kendaraan Hasil pembakaran sampah Dan dari sebuah pabrik Apakah wujud asap itu? Wujud asap itu yaitu berupa gas Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat Hal ini ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya Padat yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil Sekarang coba simak bacaan yang akan ibu bacakan ya Berita yang berjudul Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan Rabu 23 September 2015 Banjarbaru Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong Dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Sehingga dampak buruknya bisa dikurangi Masyarakat harus bahu-membahu membantu Karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu Ajakan ini disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan Dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya Pesan Presiden Anak-anak kelas 3 yang hebat Nanti pada saat kalian di lingkungan sekitar rumah kalian sedang diadakan gotong royong Maka kalian juga harus ikut ya Mengikutinya sebagai bukti bahwa kalian adalah warga negara yang baik Gotong royong sangat baik dilakukan Karena akan mempererat persatuan dan kesatuan Serta membuat pekerjaan menjadi ringan Seperti kata pepatah Berat sama dipikul, ringan sama di jinjing Seperti gotong royong yang kita akan mengerjakan bersama-sama Oleh karena itu pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini ya Hai anak-anak cerdas kembali lagi bersama ibu ya Baik anak-anak ibu pembelajaran ini kita lanjutkan lagi Simak penjelasan ibu Tadi kita sudah membahas tentang aneka ragam alat ukur berat ya Dengan menyimak penjelasan ibu tadi Ayo kita mencoba memilih alat untuk menimbang yang sesuai Nah anak-anak lihat di layar monitor Ada gambar yang disediakan yang pertama yaitu gambar seorang adik bayi Seorang adik bayi Kira-kira apa ya alat ukur yang cocok untuk menimbang adik bayi Coba kita jawab Iya benar jawabannya adalah timbangan gantung Gambar kedua adalah telur Nah biasanya apa alat ukur yang biasa kalian lihat di pasar Kalau orang sedang menimbang telur Coba kita jawab Iya jawabannya adalah timbangan pasar yang berwarna hijau Lalu yang ketiga ada apa itu anak-anak Ada emas atau perhiasan ibu di rumah ya Nah untuk menimbang emas biasanya digunakan alat ukur yang mana ya Nah biasanya yuk coba kita lihat jawabannya Iya jawabannya adalah timbangan neraca Yang keempat itu ada sejumput tepung Biasanya untuk membuat kue ibu pakai timbangan yang mana untuk mengukur berat tepungnya Yang warna biru Coba kita lihat jawabannya benar apa salah Iya benar anak-anak hebat Nah yang kelima itu ada sekarung beras Sekarung beras biasanya di pasar orang-orang menimbangnya pakai apa ya karena itu berat Biasanya orang-orang menimbangnya menggunakan alat yang mana Yang berwarna kuning Coba kita lihat jawabannya anak-anak Iya benar jawabannya adalah timbangan yang warna kuning Anak-anak ibu yang hebat dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa Yang pertama setiap benda memiliki wujud Tidak hanya benda berwujud padat dan cair saja Tetapi juga ada benda yang berwujud gas seperti udara, angin, dan uap Tetapi benda gas tidak dapat kita raba atau kita pegang Karena wujud gas sifatnya yaitu mengisi ruang Jadi dengan mengetahui hal tersebut Anak-anak ibu bisa membedakan wujud pada sebuah benda Dan untuk mengetahui masa benda Maka kita dapat mengukurnya dengan alat ukur berat Sesuai dengan jenis fungsinya masing-masing Yang kedua dalam kehidupan kita Penting sekali untuk diadakan kegiatan gotong royong Karena kita merupakan makhluk sosial Dan saat bergotong royong Menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan Mempererat kerukunan Anak-anak ibu yang hebat Untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini Di akhir video akan ditayangkan tugas ya Cermati setiap soal penugasannya Silahkan tanyakan kepada gurumu Orang tua ataupun temanmu jika menemukan kesulitan Berikut adalah soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah ya Yang pertama Sebutkan sifat-sifat benda gas Yang kedua Sebutkan tiga contoh gotong royong yang dapat kita lakukan di sekolah Yang ketiga Sebutkan empat benda di sekitarmu Yang dapat ditimbang dengan menggunakan timbangan warung Tetap jaga kesehatan Sering mencuci tangan Jaga jarak Dan jangan lupa menggunakan masker setiap beraktifitas di luar rumah Semangat terus untuk belajar Semoga pandemi ini cepat berakhir Amin Sebelum pembelajaran ini kita akhiri Kita berdoa dulu Agar pembelajaran yang tadi kita terima dapat bermanfaat Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini